Kepala Kapuas Hasanuddin Rusman salah satu peserta sangat senang dan bersyukur karena melalui operasi gratis ini ia kembali melihat dengan jelas. Dan itu sangat terbantukan sekarang dengan adanya operasi gratis ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa dilaksanakan dengan pemerintah daerah untuk mengatasi semua masyarakat kita yang kena matanya yang ketarak. Sementara itu Kepala Dina Sosial Kabupaten Kapuasian Marto mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat tidak mampu sehingga bisa beraktifitas dengan normal karena penglihatan mereka semakin membaik. Yaitu kegiatan bakti sosial berupa operasi katarak bagi masyarakat kurang mampu. Peserta kegiatan ini berasal dari masyarakat Kabupaten Kapuas yang terjaring di dalam kegiatan inventarisasi kemarin di 8 kecamatan. Sebanyak 52 orang dan setelah dilakukan screening sebanyak 50 orang dinyatakan layak untuk dilakukan penanganan operasi mata. Harapan kita kegiatan ini akan berlanjut terutama karena kita memiliki lembaga untuk pelayanan kesehatan mata yaitu Vision Center. Berharap ke depan kegiatan ini dilakukan secara berkala dan cakupannya kita perluas di kecamatan lain. Pemkap berharap kegiatan serupa terus berlanjut dan dilakukan secara berkala dengan cakupan yang lebih luas sehingga derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan mata meningkat. Dari Kuala Kapuas Kapuas, Ririn Binti melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.